Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, menginstruksikan pemerintah daerah untuk melibatkan Satpol PP dalam menjaga keamanan daerah bersama TNI dan Polri. Hal itu menyikapi maraknya aksi teror yang terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat juga diminta untuk turut aktif menjaga keamanan dengan menghidupkan kembali sis kamling. Pemerintah daerah juga harus mengerahkan Satpol PP berjaga-jaga di tempat keramaian dan rumah ibadah. Cahyokumolo menilai kekuatan TNI dan Polri yang bertugas di lapangan akan semakin kuat jika ada peranan besar dari pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat. Termasuk forum umat beragama untuk memarangi aksi terorisme. Kalau di jadilan kami Satpol PP harus siaga. Satpol PP di daerah harus ikut minimal di tempat-tempat keramaian, di masjid, di gereja. Minimal ada lah. Kalau mengandalkan jumlah. Polisi kan kurang. TNI kan kurang. Mungkin nyolong. Minimal ada Satpol PP-nya. Sama-sama TNI, sama-sama Polri. Satu. Yang kedua, menggalakkan tadi si skamling tadi. Terus forum umat beragama. Jangan kalau Pak Seribut baru undang. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kontinu ya Pak? Kontinu. Anggarannya ada. Anggaran ada Pak? Anggaran forum umat beragama sudah kami bikin. Kan yang mengesahkan kan saya. Itu tahun bulan Pak? Tapi jalur, jalur sutra merahnya itu, kan sudah Anda lihat lah selama ini yang Densus nangkep itu kan itu-itu aja. Jalurnya kan itu. Soal ada rangkaian-rangkaian kejadian di sejumlah kota itu kan rentetan saja. Cuma kalau saya pernah mengumpulkan semua daerah yang bisara Pak Suhardi Alyus, saya memintakan. Ih loh, yang pulang orang surya segini. Begitu masuk, ditatar dulu oleh BNPT, pulang ke daerah. Tolong dikawal. Dari berapa provinsi Pak yang kemarin pulangnya? Kemarin itu hampir ada 18 ya. 500 orang itu kan? Bertahap, bertahap. Oh bertahap. Dikawal minimal RT berapa, RW berapa, desa, kelurahan berapa.